Oke guys, selamat datang di channel ringodan Oke, jadi di video kali ini aku bakal bermain game di Jerez New Era Dan disini aku bakal coba ini guys ya Bukan mereview sih, mereview juga iya Cuman disini tuh ini ada akun subscriber yang Belum aku agak diluar nalar juga gitu ya Karena aku pikir tuh selama ini yang aneh tuh konten-kontenku doang gitu ya Ternyata subscriberku ada yang ngebuat akunnya lebih aneh lagi gitu guys Ini meta-meta-meta keren lah ya Jadi ini December 8 dan aku baru pertama kali juga lihat akunnya Jadi let's go ya Jadi akunnya seperti ini guys ya Nah, ini bener-bener baru guys ya Dia sekarang seperti apa akunnya Kalian bisa lihat ya, ada 3 kroco disini Ada 3 ninja bocil cuy Dan kalian pasti bakal kaget kalau lihat ninja-nya Kita lihat dulu lah ya ninja-nya ya Jadi untuk UR tuh dia sebenarnya ada 3 ninja UR Dia ada Menma, sama Naruto Qubi, sama Ashura ya guys ya Terus dia tapi VIP 0 Ya, V2P banget gitu ya Untuk XXX-nya dia ada Ishiki, Haguromo, sama Sagi Jiraya guys ya Oke, jadi seperti ini Ini udah pasti ini dari nuker, ini dari spender Terus ini dari 20 ribu kaya ya Sama ini 2 spender semua guys Dan kita langsung saja lihat seperti apa akunnya Let's go Bam! Astaghfirullahaladzim Seperti ini guys Wow, dengeri sekali Sakuranya UR plus 5 Ini masalahnya tuh Sakura C gitu loh Nggak, kalau Sakura SSS masih mending lah ya Sakura C, kocak Sakura C diupgrade sampai plus 5 Maksudnya diupgrade sampai UR plus 5 guys ya Dengan kualitinya 63,1 Terus yang selanjutnya adalah Naruto Juga Naruto C diupgrade ke UR di plus 5 ya Dengan kualiti 63,3 guys Terus yang selanjutnya adalah Sasuke C, coy Dinaikin ke UR Dia jadi 68,7 guys Paling tinggi berarti disini Sasuke ya Dan dia udah level 80 ya Terus disini juga udah revin level 3 guys Oh ini baru level 2 sih Ya ini buat seneng-seneng gitu akunnya guys Cuman burukun niat banget sih Upgrade ke UR gitu Ninja C, coy Dan seperti ini Dia sebenarnya ada Ninja Trip UR juga Ini ada Menma ya Ada Menma, ada Asura, Menma, sama Naruto Kan ini bisa dipakai, ada Ishiki juga kan Tapi dia lebih milih pake 3 Ninja Legend ya guys ya Jadi dia untuk Sakura ya Sakura tuh dia pake CS sama Clay Terus dia pake 2 Jutsu Ini ya, ini rasingannya masif Sama dia pake Sofis Combos Dia gak naik sih Netral ya Terus dia pake ekor 3 ya Terus untuk sumo nya dia pake monyet guys Untuk Naruto nya dia pake suppress attack Sama dia pake 2 bom ya Terus dia pake pakun Karena pakun ini bagus banget Karena dia bisa meredus damage musuh di round selanjutnya 30% guys Terus dia pake Light of the Seven style Anjay Dia pake ekor 7 yang SS Terus Sasuke nya dia pake 2 bom juga Terus dia pake Hidden Weapons Rain ya Wind sama Lightning, Netral ya Dia pake ekor 3 Terus dia pake Buntar Rimpatch ya Oke guys, sebenernya ini bisa ditaruh ke Naruto gitu ya Tapi kayaknya dia sayang banget Mungkin seperti ini Oke, jadi seperti ini Akunda guys Dia sebenernya Triple S juga baru ada dikit ya Karena disini dia V2P ya guys ya Terus disini dia untuk peringkat jahat-jahat di peringkat 4.000 guys Ini di peringkat di server 8 ya Top satunya adalah Yeflow View Yeflow Yeflow ya Dia masih pake gate loh guys ya Konamaru ya guys ya Wah ini gila banget sih Terus untuk deploy dia gak tau nih pake deploy apa guys Ini maksudnya deploy-nya deploy-nya deploy ini Deploy standar ya Karena ninja nya juga dia belum banyak sih Ninja nya dia belum banyak guys Triples nya baru ada 3 Jadi ini deploy masih deploy standar Cuman is oke Karena dia cuma buat seneng-seneng aja gitu ya Seperti ini Terus apalagi untuk penukaran tuh Duh dia bantah lagi juga nuker main mah Masih lama sih sebenernya ya Cuman tetep kocak aja sih Lihat akun seniat ini guys Upgrade nih jahat-jahat sampai UR plus 5 gitu loh Aku aja cuma omoy Yang aku naikin ke plus 5 Ke UR tuh cuma omoy Ini dia 3 nih jahat-jahat coy Level 80 lagi Btw dia ninja cadangannya ada berapa ya guys ya Ninja cadangannya ada berapa 1, 2 Eh ninja mark level ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 guys Hmm oke 7 dan dia VIP 0 ya Karena dia V2P Ini V2P di luar nalar sih Dan Yuk kita sekarang coba aja ke arena guys Kira-kira seperti apa sih damage Dari ninja C 3 trio ini Team 7 ini Kalau di Upgrade dia peringkat 400 guys Yuk kita coba lihat aja kali ya Kita lawan Bobo Zigi guys Kalian pasti rata kaget kan Aku rata kaget cuy Bisa-bisanya senyat ini gitu dulu ngebuatnya ya Oke Sagi Sakura Sakura ya Oke Sebenernya gak Gak terlalu sakit deh Wih Miss coy Anjeng Kuat banget ya Dukan Sakura guys What What Sakura C loh guys ya Sakura C Kalian bisa lihat ke akunnya nih Bisa RR juga gak tuh guys Oke ini Niat banget sih Wih Sakit banget gak tuh No Guys Nih Naruto C sih Naruto C guys ya Apa itu UR Apa itu UR ya Nice Oke Saatnya Sasuke ya Ini bener-bener Namanya ini bener-bener Tim 7 sih Tuntar Rimpatch guys ya Hidden weapon Aduh kok miss sih Wih Sakit banget coy Menang coy Wow Mantap Mantap jiwa sih Wah Lawan siapa ya Coba kayaklah lawan ini guys 81 Ah gak tau sih Dia tuh Biasanya bisa naik ke peringkat 200 guys Biasanya Biasanya Cuman gak tau ya Makanya nih aku lihat Oke trigger Ini ada trigger Itu sih Ada trigger Tadi apa Trigger team 7 ya Wah gak kuat Lawan yang ini Terlalu kuat Musuhnya terlalu kuat Lawan yang ini ya Cuman ini Tetap aja Menurutku gokil sih Wah Wah terlalu kuat guys Terlalu kuat guys Ini Ini gak sebanding ya Coba kita lawan Yang levelnya Kecil-kecil aja guys Sedangkan yang level 80 ya Wuh set 4000 Wah Kena pancing Mati ya guys ya Cuman tetep-tep keren aja sih Nijace sekuat ini guys Nah lumayan sih Ya paling gak lo ngebunuh Momo Karma Wah Guys Mantap kan Enak kali Dia gak lawak sih Ternyata bukan aku doang yang Kalo bikin konten Aneh-aneh Subscribe berku ikut-ikutan Aneh guys Coba lawan yang ini aja lah ya Kira Kira 97 guys Let's go Kira 97 Dia level 60 Dia peringkat 300 Kita lihat Dia gak bisa RR ya kan Emang sekarang Gak ada RR ya Puset Kuat banget sih Kalo lawan yang levelnya Kecil Tapi sakuranya Tetep beban ya Dia damage-nya Paling kecil loh guys Lohan dia Gak ada damage Anjay Wah sakuranya Emang beban sih Wah emang beban sih Guys Ini emang beban sih Yang Naruto sama Sasuke Sakit banget Noh dia Agak lumayan DPS nya Ih sakuranya Beban banget ya Beban banget Tetep aja Beban ya Mau dinaikin ke UR ya Masih hidung gak tuh guys Duh kalah kita guys Gara-gara si beban Tadi ya sih Noh Sasuke nya sakit banget sih Wah Sasuke nya sakit cuy Sasuke nya sakit Mungkin kita Em Rubah dulu kali ya Coba kita rubah Astaga dia nge-heal Soh gak bisa Gak gitulah Wah kalah sih Kalah gitu ya guys Wah kalah sih Kalah-kalah Bentar kita rubah aja ya Si beban taruh tengah guys Si beban kita taruh tengah ya Nah jadi seperti ini aja guys Nah jadi seperti ini ya Oke Si beban kita taruh tengah aja guys Karena dia bener-bener Beban banget belum Lagi guys Itu kalo lawan Code No Limiter Gak bakal kuat sih Tadi lawan Momo Karma aja Gak bisa loh guys ya Momo yang biasa aja juga Belum tentu bisa ini Makanya let's go mamang Kita coba dulu Bam 4.000 Sakit kan kalo yang Naruto Langsung super stack Pusat 8.000 Bisa critical gak gue ya Ngeri cuy Aduh keburu mati ya Ya abun beban lagi ya sih Aduh beban lagi Ini kecil banget damage nya Sumpah Sumpah sih Waduh Beban mah beban ya Beban mah tetap beban guys Kaduh kasihan Naruto sama Sasuke ya Kalo gini guys Pusat Langsung sikat ya Sikat Loh sakit banget cok Ini semua gara-gara beban guys Oh dia cuma pake satu bom ya Dia cuma pake satu bom Jadi kita paling belakang aja lah ya Let's go guys Kita coba Kita habisin chance nya nih ya Kita coba habisin chance nya 10 nih kira-kira Sampai keberapa Oke yuk Naruto yuk Naruto yuk Astaga Kok kita kalah gili Ya super stack woy Woy miss coy Kebiasaan Wuruh miss Astaga Momo aja miss guys Wah nih Ngeselin juga ya Si tanduk rusak nih Emang ngeselin sih Bam Menang kalo sekarang Harusnya menang guys Aduh bebannya Aduh si beban ini Lu yang ngeselin guys Itu cuman gokil banget sih Wah ini tetep harus di Harus diapresiasi sih Kita gak kuat ya sebat Dah sekalinya beban Tentu beban ya Coba kita lawan yang level 49 Ini lah ya Dia pake Asura Ochusuki Kita coba liat ya Diwa shinobi versus bocil-bocil Kemarin sore nih Yuk siapa yang menang guys Astaga Lu level 49 lu What Oke guys Kuat banget dia pada level 49 guys Astaga What the Kalah guys Di solo Asura Waduh Bersinar abangku Santu ya abangku Waduh Rasing kan gak tuh 30.000 abangku Mantap guys Mantap Coba kita lawan ini sekarang ya Louis Bruce Dia pake Ini sih Dia pake Renegan ya Dia pake Renegan Sasuke guys Gila Kena Kena Rasinggan Asura 30.000 abangku Mati langsung tuh ya Astagfirullah Mangekyu dia Gia deploy Mangekyu coy Wah gak kuat sih Kalo di peringkat 200 Sudah berat cuy Gila Di peringkat 200 Sudah berat guys Coba mode Anu ya Mode hard kah Mode normal kah Coba kita Coba Mode Modenya ya guys Astaga Kalo kita Anjay Anjay Aduh gak ada yang bisa kita kalendah Ini udah gak kuat guys Coba sekarang ke Ini ya Ke mode Wih Dia mode normal Tapi dia sampe kesini loh Ini seriusan Ini cuman modal ninja Itu bisa sampe situ guys Apa dia pake ini ya Sebelumnya Cuman dia pake ini loh coy Ini 11 ribu Dia sebenernya ada lane up utama Mungkin ninja UR itu ya Coba kita lawan ini guys Dia sebenernya ada lane up utama 3 ninja UR coy Cuman emang agak lain sih Emang ya guys ya Gak kaget sih Kalo aku sendiri gak kaget sih guys ya Menang kah Kita lawan ini Lalu dia ada Mode reader guys ya Jedet Wuh si Mantap Mode reader ya Susano Langsung turun guys Langsung turun Naruto nya ya Guys Kalian liat guys Ini kalo misalnya Ini abangnya punya RD Skill RD nih ya Ini bisa coy Wah coba ini akunku gitu ya Udah aku taruh RD nih Dua ninja pertama aku taruh RD Yang ketiganya Shinregan Udah ngebantai sih guys ya Oke lah jadi kayak gini aja Untuk kita review akunnya Bang ini ya Akunnya Bang Barba Bang Barbarapalp Bang Barbarapalp Di server 8 ini Dan akunnya seperti ini Emang diluar nalar banget Ini feelingnya sih Dia ninja triple-s Ada banyak sebelumnya ya Tapi mungkin sama dia Itu kayaknya di fusion Ke Naruto sama Sasuke Sama Sakura ini guys Lah gak tau lagi lah guys ya Gini seperti ini lah Untuk kita liat akunnya Ini ya Bang Barbarlab Tadi siapa Mungkin ini keren banget Jadi buat kalian Boleh lah ditiru ya guys Oke jadi thank you Udah menonton Jangan lupa like dan subscribe Dan thank you juga Buat yang punya akun ini Udah ngasih pinjem ya Untuk aku liat Dan ya Aku jadi termotivasi Untuk Ngebuat konten Yang lebih Aneh lagi Supaya banyak yang niru Gak sih Ya jadi gitu aja Oke jadi thank you Udah menonton Jangan lupa like dan subscribe Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax